Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya lagi ada di Serpong Garden Village di Parung Panjang Nah ini lokasinya tepat ada di sisi Jalan Raya Parung Panjang Nah hari ini seperti biasa saya janjian sama Mas Yopi dari Raskap Property Seperti biasa juga kita akan kasih ke kalian racun-racun masa depan Racun-racun investasi yang auto-cuan dengan harga yang masih sangat terjangkau Apalagi kalau bukan properti di RSA Property by Raskap Property Terima kasih telah menonton! Nah lagi-lagi sama Mas Yopi Siap Mas Yopi ini dari marketing ajannya Raskap Property Mas kita hari ini jualan lagi Jualan lagi mas Sekali ini kita geser ke Parung Panjang Kita jualan lagi tiap hari jualan terus Sekali ini kita ada di Serpong Garden Village Ini kita ada bergeser ke daerah Parung Panjang Nah ini biarpun agak bergeser ke Parung Panjang tetap unitnya nih Tetap menarik ya Mas ya? Menarik, terus lokasi juga sebenarnya nggak jauh-jauh amat Mas Mereka melihat Parung Panjang agak jauh-jauh ya? Sebenarnya nggak jauh juga Nggak jauh? Tetap kita kiblatnya ke BSD Mas BSD aja ya patokannya ya? Karena perbatasan dari Parung Panjang sama Tanggerang kan tipis banget tuh Jadi masih kiblatnya ke BSD Nah jadi kali ini kalau ada yang lagi nyari-nyari di daerah BSD pinggiran dikit lah Nah ini bisa banget jadi alternatif nih Ini bisa banget jadi referensi, bisa banget jadi pilihan sebenarnya sih Karena ini juga penawarannya masih menarik ya Harganya juga masih bagus banget Jadi yang kaum-kaum milenial tuh bisa banget beli di sini Mas Benar Harganya Mas terjangkau, lokasi juga nggak jauh Nah ini sekarang kita lagi ada di tipe yang apa nih Mas? Ini tipe Kaladi namanya Mas Tipe Kaladi Oke Ini juga di dalam kluster ya Mas? Di dalam kluster, betul Jadi pemilik aman punya rumah di dalam kluster sekuritnya 24 jam One gate system? One gate system Nah ini tipe Kaladi dengan luas tanah 60 Luas tanah 60 Tapi ini sekarang kita lagi dapat rumah contohnya yang Hook Hook ya Tetap standarnya ini tanah 60 Tanah 60 Lebar 6, panjangnya 10 Kalau kita mau milih-milih rumah tuh memang yang paling harus pertama dilakuin Kita lihat tampilan depannya dulu ya Betul, tampilan depan Kita perhatiin baik-baik dulu tampilan depannya nih Terlihat tinggi ya Tinggi, masih tetap tinggi Ini rumah satu lantai Cuman ceilingnya tinggi Tinggi Jadi kalau kita lihat dari luar kayak Kayak dua lantai ya Kayak tingkat gitu ya Ini juga kombinasi warnanya juga Karena campuran coklat sama Coklat dan warna-warna Krem-krem Krem Mau pakai batu alam Ini Manis gitu kombinasi Warnanya gitu ya Dan ini juga Ada Carportnya ukurannya juga Lebar 3 meter Lebar 3 meter Ini sih untuk ukuran-ukuran mobil city car Untuk ukuran MPV masih masuk MPV juga masih Masih masuk ya Mungkin kalau city car Sama motor Sebelahnya masih Masih bisa nih Mas Yopi Ini Rumah ini nanti yang didapat sama konsumen Seperti apa? Nah ini nanti konsumen dapat satu carport Dan Ada space tamannya juga Taman ya Tetap dapat taman disana Terus nanti kalau konsumen mau expand Tamannya ini kan bisa di Plur terus jadiin teras Terus tinggal pasang kanopi aja Betul Cuman kanopinya exclude Mas Uli Exclude ya Kanopi itu Nanti tinggal pasang Sesuai selera lah Kalau kanopi sih Emang kadang ada yang include juga Ada yang exclude Kalau kanopi Cuman itu tinggal selera aja Bikin kanopinya Seperti apa gitu ya Nah kalau pohon sih gratis dari kita nih Pohon Bonus itu ekstra Pohon Pohon buah malahnya dapat ya Pohon buah Maka memang ini sebenarnya konsepnya juga Serpong Garden Village Perumahan Taman Buah Oh gitu Mungkin tiap rumah kita kasih nih Ada yang pohon mangga Ada yang pohon jambu juga ada Nah Ini lucu juga sih konsepnya Taman buah Jadi di rumah dapat Dapat pohon Pohon buah Beda-beda Beda Nah soal nanti Berbuah apa enggaknya Tengguntung masing-masing juga Ngerawat Amal ibadah mas Nanti dikasih sama developer Dikasih Tadaman buah Nah ini menariknya juga depannya Di bawah-bawah jendilanya nih Sudah dikasih topi-topi Gini ya Topi-topi Jadi kalaupun Belum dipasangkan opi Hujan aman Masih aman Jendila dalam kondisi terbuka Nggak terlalu tampias air Ke dalam Gitu ya Nah ini Penasaran nih mas Mau lihat Dalam ini mas Dalam ya Oke Coba kita lihat Kita langsung Tur ke dalam rumahnya Nah ini sebelum ke dalam juga Ini juga bisa diterangin juga nih mas Untuk pemakaian Kusen ini Kusen ini masih Sama dengan Yang pernah kita sebut Mas Ini UPVC mas UPVC ya Sama ini ya Jadi kalau kualitasnya Lebih kuat Lebih bagus Dari aluminium Di atasnya aluminium Ya ini Materialnya UPVC Maka kalau kita lihat Lebih tebal ya mas ya Lebih tebal Lebih kokoh Lebih padat Ini tuh UPVC Pemakaian UPVC Juga warna Putih Ini juga lebih Satu Ini lebih Tahan cuaca Sama lebih gampang Dibersihin ya mas ya Gampang dibersihin Ini nih Untuk rumah-rumah yang Tropis Ini emang Cocok banget Cocok Pake material-material Seperti ini nih Yuk kita langsung Tur ke dalam ya Nah Assalamualaikum Assalam Wuh Coba nih kita lihat Ini udah Rumah contoh Karena rumah contoh Udah di ini ya Udah di Tata interiornya ya Tuh Ini udah Karena Ini ceilingnya tinggi mas Jadi nanti konsumen itu Bisa manfaatin Space-nya itu Bisa buat Mezani Iya bener nih Ini Emang tadi Dari luar terlihat tinggi Karena emang ceilingnya ini 4 meteran 3,8 mas 3,8 Nah Ini 3,8 Bisa dimanfaatin Untuk Mezanin ya Atasnya sini nih Jadi bisa buat Kamar anak Usia-usia 12 tahun lah ya Masih bisa Iya harusnya udah lebih besar ya Kalau untuk Posisi seperti ini Ataupun kalau untuk Anaknya masih kecil Ini difungsikan untuk Ruang kerja Ruang kerja Ini pas banget nih Untuk konsep-konsep yang sekarang Masih walk from home Ini cocok-cocok banget Buat ruang kerja Dan juga kita kasih Kaca juga kan Jadi gak terlalu gelap lah Di atas Iya Ada tadi Dari luar Ada kaca Kecil Yang di atas itu Nah malah beberapa Diaktifin jendelanya ya Bisa dibikin jendela Terbuka Untuk Posisi mezanin Seperti ini nih Nah ini sekarang kita ada di Posisi Ruang tengah Ruang tengah ya Ruang tengah Ini stasenya Tiga kali tiga Mas Luli Tiga kali tiga Jadi bisa buat Ruang keluarga juga bisa Terus 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 dapur ke belakang Dapur di Arahin ke belakang Nah ini Penataannya Masih semi Furni sih Kira-kira gambarnya Seperti ini gitu ya Kita kalau di sini tambah Sofa Satu sofa Untuk ruang tamu Untuk posisi TV Jika ini masih Cukup lah Cukup Ruangannya ya Nah ini langsung kita Menuju ke Area belakang Di sini Difungsikan sebagai Dapur Dapur mas ya Ya Nah ini nanti Aslinya mas Konsumen tuh Dapet Jendela Dan satu pintu mas Kalau ini hanya cuma contoh Jadi pintunya Sliding ya Nah Maksudnya nanti dia pintu Pintu Plus satu jendela Pintu dan satu jendela Nah ini juga mungkin Emang referensi yang Untuk konsumen ya Iya betul Customer request ya Customer request ya Nah ini emang untuk Menghemat Space Untuk yang tidak terlalu besar Emang ini Sangat efektif sih Pemakaian Pintu-pintu Sliding Gini ya Jadi Area belakangnya Lebih Luas Kalau dalam posisi Pintu terbuka Enggak terlalu Mengganggu area belakang Nah ini Yang udah Dirubah sih Disini emang dikasih Kanopi Kanopi belakang ya Ya Aslinya dia hanya Topi aja ya Topi Masih terbuka Dan ini masih Tanah Masih tanah Betul Betul Tapi untuk zinc Udah kita sediakan Zinc udah sesuai Sesuai Seperti ini ya Sama keran Nanti kita kasih Ya Zinc sama keran Sesuai unit Memang ini mungkin Kalau untuk Referensi ini Difungsikan sebagai Ruang makan Bisa ya Ruang makan segaligus Bisa Bisa ruang makan Jadi bisa emang fokus Di ruang keluarga Atau buat terima tamu Ini buat area makan Dan taman kering Sedikit ya Ya Masih dapat Masih dapat Oke sih Ini Salah satu Referensi Untuk nanti Customer Merubah Customer yang Merubah interiornya Betul Nah ini kita Ini dua kamar mas ya Dua kamar Mas Suli Dua kamar tidur Iya Coba kita ke kamar tidur Yang anak dulu Enak Nah ini Kamar tidur anak Cukup sih Cukup Sebenarnya Apalagi ini Dengan penataan Yang seperti ini Dengan referensi penataan Yang seperti ini Jadi Posisi Tempat tidur itu Bednya di Atas Atas Ya Jadi bawahnya bisa buat Ruang belajar Bisa buat Ruang belajar Karena tadi Siling ruangnya Ini lumayan Lumayan tinggi Jadi difungsikan Bisa buat ini Masih Masih enak gitu ya Masih Betul Ini di atas Tempat Ranjangnya di atas Di bawahnya Jadi tempat belajar Gitu ya Ini juga dia dapet Jendela Masih Ini kalau yang hook Inggrut jendela Tapi kalau yang badan Dia tembok Ini Oh gitu Ini kalau kena hook Anda dapet jendela Kalau nanti posisi badan Dia tanda tembok ya Tembok Tanda tembok Gitu ya Ini penatanya juga Oke sini nih Anda Bangku-bangku sini Bisa buat Santai-santai Santai-santai Seperti ini kan Sambil Baca Atau mengajak Anak Sambil main Nemanin anak belajar Sambil Ngobrol-ngobrol Ini masih Berasa Lega sih Segini Ini ada rak bukunya Di sebelah sini Ini juga masih Enak Nah kita Setelah itu ke Kamar utama Utama Yang di depan Pasti lebih besar ukurannya Nah ini seperti biasa Mas ukurannya Tiga kali tiga Tiga kali tiga Untuk ruangan kamar utama Tiga kali tiga Jendela Include ya Berarti diri ya Include Jadi langsung View-nya taman Benar Ini untuk posisi hook Atau posisi badan Sama ada jendela itu Buat langsung ke Taman Dan ini contoh penataannya Drop-nya kan Jadi bisa pintu sliding Iya Jadi Irrit space juga Tetap Mesti Irrit space Penggunaan sliding Dan model Dipan seperti ini Ini kadang orang bilangnya Kayak dipan Tatami gitu ya Dipan Dipan Jepang Nah ini Dia memang bagusnya Bisa Sekaligus lagi Memanfaatkan ya Memanfaatkan area bawahnya ini Buat Area-area penyimpanan Penyimpanan Ini kadang ini juga bisa di fungsiin Buat tempat Spray Cadangan Disini Serung bantal Atau kadang ini bisa Pakai buat beberapa Buat tempat Baju-baju juga masih bisa Masih bisa Nah ini Bagus sih Pemanfaatan Spacenya Menarik Dan dia juga kasih Cermin Besar Disini Memang bikin Ruangannya Terlihat luas ya Mas yang Ini Cukup Sini bisa buat Area Untuk Makeup juga Disini Dan juga atas-atasnya Bisa buat Nyimpan Berbagai keperluan Buat di kamar Betul Mas Mali Nah kita Berikutnya Kita lihat ke Kamar mandi Kamar mandinya Kamar mandi Di antara Dua kamar ini Kamar mandi Kamar mandinya Nah ini Kamar mandinya Ya mungkin Ini belum terpasang ya Belum Nanti terpasang Sower Belum terpasang Sower Nanti akan terpasang Sower Sudah ada Kloser duduk Juga Ini Spacenya juga Cukup Cukup Untuk single Mas Cukup Untuk spesies Gini Cukup 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 Pintu lagi Dicopot Ini pintunya lagi Dicopot Nggak mungkin Kita dapat Kamar mandinya Masa begini Nggak ada pintunya Nanti ini Akan lebih Komplit ya Nah sebenarnya Emang kalau rumah itu Yang lebih penting itu Adalah Pembagian ruangan itu Komplit Penatahannya Komplit Yang penting ada Untuk kamar Tidur satu Kamar tidur dua Kamar mandi Dapur Ruang tamu Untuk space Juga Ya mungkin Menyesuaikan Sama Menyesuaikan Sama Ukuran Ukuran ya Jadi Yang penting Spacenya itu Masih dalam Range yang Bisa Dimanfaatkan Dengan baik Jadi ya Untuk ukuran Kamar mandi Juga pasti Menyesuaikan Ukuran dapur Pasti juga Menyesuaikan Dengan Lahan ya Ini cukup Buat Keluarga-keluarga Muda Baru anak satu Cukup 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 banget Ini sih Untuk keluarga-keluarga Muda Anak satu Atau anak dua Juga kayak tadi Masih bisa Yang tadi Konsep Masin ini Bisa jadi Kamar anak Yang lebih besar Cukup sih Ini sih Menarik banget Mas Ini Setelah masuk Dalamnya Dengan Dari Tata Seperti ini Semakin Enak Apalagi Disini Tadi Di highlight Sedikit Mas Yopi Tadi Didepan Harganya Masih Terjangkau Ekonomis Terjangkau Kalau Rumah Masalah Penataan Penataan Selera Penataan Kalau Mau Penatanya Mungkin Lebih Bener Lebih Baik Pake Jasa Desain Interior Betul Gitu Ya Atau Kalau Emang Nyari-nyari Referensi Juga Bisa Cuman Emang Kalau Untuk Space Yang Seperti Ini Lebih Disarankan Untuk Furniture Yang Custom Ya Menyesuaikan Nama Space Soalnya Jadi Kelihatannya Jadi Lebih Luas Juga Dari Barang-barangnya Dia Furniture Dia Juga Lebih Luas Keliatannya Makanya Keuntungannya Kalau kita Pake Jasa Desain Interior Itu Furniture Itu Bisa Custom Bukannya Semuanya Beli Jadi Menyesuaikan Lah Sama Space Yang Kita Desain Nanti Seperti Apa Furniture Home Appliance Menyesuaikan Sama Space Seperti Ini Ada Darak Di Atas Bulkas Bulkas Seperti Ini Mereka Udah Udah Pinspace Nah Ini Mungkin Bisa Dimanfaatkan Untuk Microwave Segini Bisa Microwave Atau Ini Bisa Buat Sebagian Penyimpanan Piring-piring Gelas Ini Bisa 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 Buat Dekorasi Bisa Bisa Wah Ini Menarik Keren Mas Menarik Mas Jadi Walaupun Perung Panjang Desainnya Desain Kota Benar Ya Area Minggir Dikit Cuman Dapat Suasananya Suasana Kota Ya Suasanya Asri Juga Mas Benar Iya Tadi Sekilas Jika Masuk Kesini Lihat Karena Taman Buah Pohon Asri Taman bermain Bersih Tertata rapi Ini Bisa Jadi Pilihan Banget Ini Sangat Direkomendasi Dari Kita Nah Tinggal Kita Infoin Yang Paling Penting Biasa Harga Biasa Oke Kita Keluar Lagi Nah Ini Tadi Teman Teman Sudah Lihat Kita Sudah Tur Interior Kedalam Seperti Apa Interior Ruangannya Space Nah Seperti Biasa Mas Harga Yang Paling Ditunggu Harganya Dengan Kondisi Ini Senyaman Ini Lokasi Agak Minggir Sedikit Cuman Aksesnya Sudah Sudah Komplit Komplit Lengkap Berapa Mas Untuk Tipe Yang 30 60 Ini Mas Lili Kita Buka Di Harga 400 Juta 400 400 Jutaan 400 Jutaan Ya Itu Itu Untuk KPR Mas Untuk KPR 400 Jutaan Kalau Untuk Cash Itu Masih Di bawah 400 Masih Range Nya Masih Murah Di bawah 400 Itu Sekitar 380 Kita Mungkin 380 390 Kita Lepas Nah Untuk Cash Mungkin Harganya Belum Harga Yang Fix Masih Range 380 360 Nah Itu Silahkan Silahkan Untuk Pastinya Bisa Dapat Di harga Berapa Visit Dulu Visit Dulu Kita Lihat Langsung Unitnya Ngobrol Sama Mas Siopi Dan Timnya Nanti Harga Bisa Menyelesaikan Layak Iya Nanti Bisa Dibantu Mas Siopi Nah Untuk KPR Kita Lagi Promo Bulan Ini Itu 5 Juta Buking 5 Juta Langsung Pilih Unit Terus Dia Udah Free Pajak BPATB SHM Kita Free Paling Konsumen Tinggal Nambah Biaya KPR Sedikit Tidak Banyak Tuh Jadi Kalau Bisa Dibilang 5 Juta Udah Hampir Semua All in Itu Salah Satu Solusi Juga Untuk Yang Mungkin Uang Cash Belum Ready Bisa Ambil KPR Dengan Yang Tadi Penawaran Menarik Promo Untuk Di Bulan Ini Cuman Bayar 5 Juta Udah Banyak Free Udah Hampir All in Tadi Ada Tambahan Sedikit Untuk Tambahan Untuk Biaya Asuransi Ada Tambahan Sedikit Angsuran 2 Jutaan Per Bulan Jadi Masih Terjangkau Buat Karyawan Jakarta Bener Bener Untuk Millenial Mungkin Yang Baru Baru Mulai Stabil Ekonominya Di kantor Juga Mulai Stabil Salary Juga Udah Mulai Lumayan Nah Ini Ngambil Rumah Dengan Cicilan 2 Jutaan Di area Yang Seperti Ini Salah Satu Investasi Masa Depan Yang Pas Pas Mas Mas Di Depannya Ada Rumah Sakit Jadi Lokasi Strategis Banget Dengan Asuran 2 Juta Daripada Ngambil Motor Bener Emang Pas Dari Tadi Menunjuk Sini Udah Lumayan Komplit Fasilitas Dekat 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 Rumah Sakit Ada Sekolah Stasiun Ada Pasar Pasar Terus Toll Yang Tol Rebob Itu Bentar Lagi Jadinya Kedepannya Nanti Ada Tol 2 Juta Perbulan Kebayang Berapa Tahun Kedepan Nilainya Berapa Dua Kali Lipat Lebih Sekali Kali Untuk Kedepannya Bisa Dua Kali Lipat Ini buat Tempat tinggal Juga Nyaman Buat Investasi Juga Udah Pasti Menguntungkan Tunggu Lama Lama Karena Promo Ini Kita Tiap Bulan Berubah Benar Lama Ada Waktu Survei Ada Waktu Lihat Udah Nonton Langsung Telepon Di bawah Sini Kita Janjian Survei Lihat Unitnya Ketemu Sama Timnya Mas Yopi Dari Raskah Property Deal Boking 5 Juta 5 Juta Doang Banyak Banyak Untuk Pilihan Bank Gimana Kita Banyak Mas Ada BCA Banyak Ada OCBC Ada Mandiri BRI BSI Btn Banyak Mas BSI Pun Termasuk Jadi Mau yang Sarya Pun Kita Ada Nah Ini Satu catatan Teman Teman Yang Cari Rumah Kalau Udah Ada Kerjasama Dengan Penawaran Bank Yang Lumayan Banyak Pilihannya Itu Berarti Secara Nilai Nilai Udah Pasti Aman Benar Itu Dia Developer Terpercaya Makanya Bisa Kerjasama Banyak Bank Benar Tuh Bukan Developer Kaleng Kaleng Nah Udah Tunggu Apa Lagi Survei Langsung Contact Nomor Telepon Langsung Kita Respon Kapan Aja Pasti Kita Temenin Survei 24 Jam Hubung Hari Apapun Kapan Pun Pasti Kita Temenin Survei Kita Ready Langsung Siap Kita Bantul Sampai Deal Betul Sampai Akat Nah Oke Teman-teman Semoga Suka Sama Review Hari ini Kalau Gue sih Suka Banget Kalau Gue Pribadi Suka Kalau Lagi Ada Uang Bayarin Sampai Sampai Masih Banyak Nanti Kita Mau Coba Review Yang Tipe Satu Lagi Tapi Setelah Yang Episode Berikutnya Oke Mas Thank you Banyak Bye Bye